Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persamaan universal linear ordo 2. Persamaan universal linear ordo 2 tetapi yang koefisiennya konstan. Yang pertama yaitu A, persamaan universal linear ordo 2 yang homogen. Dengan koefisien konstan, ini koefisien nih. Ini ordo 2 kenapa? Karena turunan terdikit, turunan kedua disini. Oke, disebut koefisien konstan karena koefisiennya A. B dan C adalah konstanta atau sebarang bilangan. Dinamakan homogen apabila ruas kanannya sama dengan 0. Nah, apabila ruas kanannya adalah satu fungsi yang bukan 0, maka ini dinamakan persamaan universal yang non-homogen. Kita mulai dengan yang homogen. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan universal ordo 2 yang homogen dengan koefisien konstan adalah sangat mudah secara matematik kalau kita mau buat dalam bentuk yang ringkas saja. Saya akan tuliskan langkah 1, 2, 3, 4. Step 1, kita tulis ini dalam bentuk operator diperensial. Jadi, turunan D, turunan kedua D kuadrat per Dx kuadrat itu. Kita tulis sebagai D, D pangkat 2 ya. Nah, ini operator saja. D pangkat 2, Y berarti turunan kedua dari Y terhadap X. D, operator D kali Y berarti adalah yang bagian ini. D, Y, D, X. Di sini, suku terakhir C, Y. Tidak ada D-nya karena di sini tidak ada operator turunan. Maka ini persamaan ini berubah menjadi ini. Oke, ini dia ya. Lalu kemudian dengan operator D, di mana D itu adalah ini ya. D, D, X. Kalau D kuadrat berarti D kuadrat X. D kuadrat per D, X kuadrat. Nah, kemudian kita ganti saja operator huruf D besar ini. Dengan menggunakan huruf M kecil. Jadi, otomatis D kuadrat menjadi M kuadrat. Dan D diganti menjadi M. Ya. Maka ini, persamaan ini. D-nya diganti dengan M akan menjadi AM kuadrat Y. Tambah BM kali Y. Tambah C kali Y sebenarnya 0. Menjadilah dia seperti ini persamaan-nya. Sama dengan 0. Oke. Lalu kita faktorkan. Ini kan setiap suku ada Y. Suku kedua ada Y. Suku tiga juga memiliki Y. Kita faktorkan. Kita kurungkan seperti ini. Dikalikan Y. Y-nya buat keluar. Sama dengan 0. Tentunya persamaan ini, ini ibarat A kali B sama dengan 0. Prinsip perkalian 0. Berarti, apakah yang saya blok ini 0? Atau Y-nya yang 0? Kan gitu. Tetapi, karena di sini tentu dengan syarat Y tidak boleh 0. Jadi yang boleh 0 itu hanyalah suku ini. AM kuadrat tambah BM tambah C. Nah, di sini kita anggap AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0. Dan kita memiliki suatu persamaan kuadrat ini yang dinamakan persamaan karakteristik. Berbentuk seperti persamaan kuadrat. Ya. Oke. Lalu, langkah tiga. Kita selesaikan persamaan karakteristik ini. Sebagaimana kita ketahui, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, berarti kita mencari akar M1 dan M2. Berapa M yang membuat dia menjadi 0. Nah, ada tiga kasus dalam mencari akar persamaan kuadrat. Kasus pertama yaitu, kedua akarnya ada real. Bilangan real. Dimana M1 tidak sebenarnya 0.2. Mungkin akar pertamanya M1nya 4, M2nya 7. Sama-sama real, tapi nilainya berbeda. 4 dengan 7 tidak sama. Maka jika akarnya berbeda, kita langsung saja mengacu kepada jawabannya. Ini tanpa pembuktiannya saya. Bahwa solusi akhirnya adalah Y. Solusi persamaan di atas tadi adalah Y sebenarnya C1, C1, C2 ini konstanta. C1 dikali E, E bilangan eksponensial 2,718, C1 kali E pangkat M1X. M1 akar tadi, misalnya M1nya 7 berarti ya 7X, kalau M2nya 5, 5X ya. Ditambah C2 dikali E pangkat M2X. Nah ini, kasus kedua dalam akar persamaan kuadrat, itu bisa saja kedua-dua akarnya M1 sebenarnya M2. Sama-sama real ya, nyata. Misalnya M1nya 4, M2nya juga 4. Maka jika kasus kedua akarnya adalah kembar, atau M1 sebenarnya M2, maka solusinya yang saya blok ini. Y sama dengan C1 tambah C2 kali X, dikali E pangkat M1 kali X. Kasus ketiga dalam persamaan kuadrat itu, mencari akar tidak ada M1, M2, alias tidak real, melainkan imajiner atau bilangan komplek. Di mana akar komplek itu tentunya alpha plus minus beta I. Di mana I-nya di sini adalah bilangan imajiner, alpha beta adalah konstanta. Oke, maka solusinya untuk kasus yang imajiner ini. Y X sama dengan E pangkat alpha X ditambah C dikali C1, cos beta X tambah C2 kali sin beta X. Oke, kita mulai lanjut. Contohnya simpel ini. Selesaikan persamaan diversal order 2 yang homogen. Kenapa homogen? Karena sama dengan 0 yang di kanan. Dan koefisiennya konstant. Di sini koefisiennya 1, 3, dan 2. Oke, kita selesaikan persamaan diversal ini. Apa jawabannya? Kita tahu persamaan diversal ini, kita ubah dia menjadi bentuk persamaan karakteristik. Kita tahu kalau D kuadrat Y per Dx kuadrat menjadi M kuadrat. D, Y, D, X ini, D, Y, D, X yang saya blok ini, menjadi M. Maka 3 D, Y, D, X berarti 3M. Ditambah 2Y. Tambah 2Y. Oke, karena di sini tidak ada D, Y, D, X, maka ditambah 2 saja. Y-nya tidak ikut. Jadi persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat tambah 3M tambah 2. Nah, berapa M yang menghasilkan 0? Tentunya kita faktorkan ini menjadi M tambah 2 dikali M tambah 1. Maka M1-nya min 2, M2-nya min 1. Kita punya 2 akar, M1-2 dan M2-1. Ini kan kedua akar ini real, bilangan nyata, yaitu min 2 dan min 1, tetapi 2 nilai ini tidak sama. Maka dia akan berada di dalam kasus yang 1. Kalau dia masuk kasus 1, maka solusinya ini dia. Nah, solusi kasus 1, saya paham di sini. Ini adalah kasus 1, solusinya ini. Tetapi tadi kan di mana nilai M1, M2-nya kan sudah tahu. Mana tadi? Nah, ini M1, M2-nya ini. Ini M1, M2-nya. Dengan M1-nya ini. Kan gitu? Ini M1-nya, M2. Maka, kita tinggal tulis saja. Y sama dengan, Masukkan, kita masukkan M1 dan M2 itu. Ini solusinya tadi. Maka kalau M1, M2 kita masukkan, inilah dia jawabannya. Ya, ini. Ini kan M1-nya, min 2, M1-X. Nah, ini jadi min 2. Ini lihat ke sini, dia. Nah, ini ganti jadi min 2. M2-nya ganti di sini, jadi min 1. Jadilah dia ini. Jadilah dia ini. M1-nya jadi tadi apa? Min 2-X, M2-nya jadi min 1-X atau min X saja. C1 dan C2 adalah sebarang konstanta yang nilainya belum kita ketahui. Dan ini adalah solusi dari persamaan dipersial. Ini disebut namanya solusi umum. Penyelesaian umum. Pernyelesaian umum. PD Ordo 2. Soal kita tadi. Penyelesaian umum dari persamaan dipersial Ordo 2 dalam soal tadi. P. Itu dia ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana bila kita punya contoh ini. Contoh 9 ya. Ada contoh lagi gini. Nah, selesaikan persamaan dipersial ini. Tengok lagi. Persamaan dipersial kita ini. Kalau kita mau ubah ini bentuknya, ini bisa kita tulis jadi apa? M kuadrat. Ya kan? M pangkat 2. Saya kediain aja. Ini jadi M kuadrat. ditambah. Nanti ya, pangkatnya nanti belakang. Tulis. 4 M ditambah 4. Sama dengan all. Oke. Ini M kuadratnya agak payah sekarang. Seperti ini ya. Pain brush ini. Nah, ini M pangkat 2. Oke. Kan kita faktorin tuh. Kita faktorkan. Tentunya faktornya adalah M tambah 2. Oke. M tambah 2. Kali M tambah 2. Sama dengan 0. Apa jawabannya? Jawabannya kita akan punya M satunya. M satunya min 2. Dan M 2 nya juga min 2. Berarti ini adalah kasus kedua. Ini adalah contoh dari kasus 2. Akar. Kasus 2 ini. Ini adalah kasus 2. Jadi ini kasus kedua. Kasus 2 dalam kalau kita ada di kasus 2 seperti di sini. Nah, kasus 2 apa? M1 sama dengan M2. Kayak gitu. Jadi untuk kasus 2 jawabannya ini. Ini kasus 2. Solusinya ini. Kalau akar-akarnya membawa kita kepada kasus 2. Iya. Ini solusinya. Cuma ini tulisan saya mencong. Mereng-mereng lah ini ya. Oke. Jadi solusinya ini. Y sama dengan kita ambil dari sini lah. Ini. Kita ganti ke sini. H. Kita take here. Ini. Kita letakkan di sini. Oke. Sekarang Y sama dengan apa? Y X. Y sebagai fungsi X. Sama dengan apa menurut kasus 1? Kasus 2. C 1. C 1 ditambah C 2 dikali X dan kali X tuh. Dikali kurung-kurung kali E pangkat apa? M 1 X atau M 2 X karena M 1 dan M 2 sama. E pangkat M X. Baik. Jadi M mana nih? Sini satu di atas. Lagi. M. M-nya tadi berapa? M-nya kan min 2 kan? Min 2 X. Iya. Jadi inilah dia solusi persamaan di pusial kita. Jawaban dari persamaan di pusial kita. Ini dia. Ini kembali solusi umum. Penyelesaian umum disebut penyelesaian umum. Penyelesaian umum tuh adalah penyelesaian yang masih karena masih mengandung konstanta. Karena masih mengandung 2 konstanta. C 1 dan C 2 yang nilainya belum diketahui. Oke. Kita belum tahu nilainya. Dan untuk ketahui nilai C 1 C 2 itu diperlukan apa yang kita namakan nanti dengan nilai awal atau initial value. Nah nanti ketika dapat C 1-nya kita dapat 5 C 2-nya 7 dengan adanya nilai awal yang kita masukkan maka itu akan berubah menjadi tidak lagi penyelesaian umum tetapi disebut penyelesaian khusus. jadi suatu penyelesaian khusus tuh penyelesaian yang diperoleh dari penyelesaian umum dengan cara mengganti dengan cara mengganti nilai-nilai konstanta yang tidak diketahui itu dengan nilai-nilai tertentu. Baik. Kita sekarang masuk contoh berikutnya. Persama di pesel kita ini sekarang. Ini kita ada persama di sebelah yang begini. Ya. Tentunya kita sama seperti tadi. Kalau kita buat ini akan menjadi M kuadrat, kan? Oke. Kita buat back. M paka 2 tambah 2M tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini X M paka 2 bisa letak M kuadrat A. Kan kita faktorkan itu. Ini kayaknya nggak bisa difaktorin ini. Tidak bisa difaktorkan. Jadi artinya nggak bisa disolusikan. Jadi untuk mencari akar-akarnya tidak bisa difaktorkan maka akar-akarnya dicari dengan rumus ABC. Ya. Tidak bisa difaktor. Saya katakan sini tidak bisa difaktorkan. Ya. Tidak bisa difaktorkan. Cari dengan rumus ABC. Rumus perusahaan kuadrat kan. Min B plus minus akar A. Sudah dapat ini. Kalau kita cari akar-akar dengan rumus ini. Carilah ya. Masukkan menjadi A berapa di sini. Nah, kan gitu. Berapa jadi A? Ini kalau kita buat-buat berapa A-nya? A-nya berapa? A-nya di sini kan 1. Ini kan M kuadrat tuh. Dengan nilai A sama dengan 1. Kan itu? A sama dengan 1. B, kovisin B. B sama dengan 2. Kovisin M kan? Dan C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 2 juga. Jadi, masukkan ketiga nilai ini. masukkan A, B, C ke rumus. Rumus di atas. Nah, sudah dimasukin. Dapatlah. Sesudah kalian masukkan A, B, dan C, maka ini akan memberi kalian jawaban. Ini dia. Ya. Oke. Kita tengok di situ. Inilah dia jawabannya. Sudah dimasukin. M1, M2, dapat. Ini dia. Hasil akhirnya. Ini dia. Ini hasil akhirnya. Oke. Min 2 dibagi 2. Min 1. 2 dibagi 2. 1. Sama-sama dibagi 2. Maka jawabannya dalam bentuk yang lebih serhana. Ini dia. Inilah dia jawabannya. Oke. Kita akan peroleh M di sini. Artinya perjalanannya dari sini ke sini. Ini sesudah kita cermahkan di sini dia. Ini dia. Ini nilainya. Ini. Kalau saya buat panah seperti itulah. Min 1. Berarti alpha. Ini alpha. Ini nilai alpha. Ini adalah alphanya. Sama dengan minus 1. Dan beta-nya sama dengan 1. Walaupun di situ plus minus 1, kita ambil yang positif saja. maka untuk alpha dan beta. Nah, ini dia. Di sini alphanya minus 1, beta-nya 1. Ini dia. Kalau kita nyatakan dalam bentuk tulisan, ini alphanya. Oke. Kemudian, apa solusinya? Karena ini adalah kasus 3. Kenapa adalah kasus 3? Karena dia akarnya imajinya. Iya kan? Ini kasus 3. Oke. Berarti ini kasus 3. Ini kasus 3. Kalau dia kasus 3, apa konsekuensi kasus 3? Kasus 3 itu bilang apa? Tengok mana kasus 3. Di kasus 3, saya sudah kasihkan di sini, kalau dia kasus 3, ini dia. ini kasus 3. Solusinya. Kalau kasus 3, ini solusinya. Oke. Solusi umum ya. Jadi kita membentuk. Kita berikan di sini solusinya. Karena ada kasus 3. Nah, ini. Solusinya. Pencilkan. Nah, inilah ya. Solusinya ini. Kasus 3. Berarti, kalau begitu, langsung kita ganti Y-nya berapa. Otomatis ini Y, X, Y sebagian X itu sebagian apa? Bukan begitu. YX sebagian apa itu? E pangkat. E. Nanti dulu ya. Alpha X. Seperti ini. Dikali C1. Iya kan? Dikali plus beta X. Yang jadi beta ini berapa? Beta-nya kan 1. 1 X. 1 X aja. Post X aja. Iya kan? Ditambah C2. Dikali sin beta X. Sin beta. Beta-nya 1 ya. Berarti sin X lagi. Gitu loh. Nah, ini dia. Itu dia jawabannya. Lalu yang menjadi E di sini kan E alpha X. yang jadi alpha apa? Yang jadi alpha itu kan 1. Min 1. Jadi minus 1. Min 1 X jadi apa? Min X. Iya. Selesai. Nah, inilah dia solusi. Atau jawaban dari perusahaan universal pada kasus yang ke pada soal ini ya. Nah, ini nih. Ini adalah penyelesaian umumnya. Penyelesaian umum. Ini adalah penyelesaian umum. Demikian. Oke. Jadi cukup mudah. Tugas kalian tinggal membawanya mencari akar-akarnya. Mencari persamaan karakteristiknya. Mencari berapa akar M1, M2. Apakah akarnya memenuhi kasus 1, kasus 2, atau kasus 3. Kalau kasus 1 pakai solusinya apa. Kasus 2 solusinya apa. Kasus 3 solusinya apa. Nah, berikutnya di dalam persamaan universal order 2 itu yang akan kita bahas adalah masalah nilai awal. Masalah nilai awal. Nah, apa itu masalah nilai awal? Itu informasi mula-mula yang diberitahukan di dalam soal. Ini masalah nilai awal. Jadi kembali ke contoh 8 dengan nilai awal Y01. Oke, contoh 8 tadi mana? Kalau kita ambil contoh 8, contoh 8, kita punya persamaan di percuali ini, kan itu? Ini persamaan soal kita. Contoh soal kita ini. Nah, kita tadi kan telah menerangkan bahwa ini langsung saja M1-nya, M2-nya ini kan? Dan jawabannya kan tadi ini dia. YX-nya tadi kan ini? Nah ini. dengan contoh 8, solusinya ini. Ini solusi. Kita sudah dapat solusi. Ini solusinya. Ini solusinya. Sekarang kita akan mau mencari berapa nilai C1 dan C2. Tetapi dengan adanya nilai awal. Cerita nilai awal itu kayak begini. Misalnya kan diberikan nilai awal Y0-nya katanya apa? Di dalam soal ini diberi informasi mula-mula Y0-nya ini. Ini Y0. Satu lagi. Diberikan juga Y aksen 0. Turunan pertama ketika X-nya 0. Dan Y aksen 0-nya diberikan seperti ini. Ini nilai awal ya. Jadi kalau saya buat panah, inilah nilai awalnya itu bisa ini. ini. Satu. Dan nilai awal yang berikutnya ini. Ada dua buah nilai awal. Nah, ini yang disebut dengan informasi nilai awal. Diberikan dalam soal ini. Oke. Sekarang ketika sudah diberikan, kita cari lah Y0. Nah, ini kan Y0. Y0 berarti ketika X-nya 0. Ini maksudnya Y0 saat X-nya 0. Saat X-nya berlain 0. Y kurung 0. Berarti ini saat X sama dengan 0. Ya. Maka Y sama dengan 1. Itulah dia. Ketika X-nya 0, Y1. Berarti kalau begitu, ini kita jadikan dia 1. Nah, Y0. Ini kan kita buat jadi Y0 nih. Y0. Y0 1 kan? Y0 itu sama dengan Y0. Oke, sorry. Ini saya buat Y0. Y 0. Nah, itu dia. Y0 sama dengan Y ketika X-nya 0. Oke. Oke. Kita perusar. Kita gantilah semua X-nya 0. Akan menjadikan dia C1 dikali E pangkat berapa? Min 2 kali 0 ya. Nanti saya tulis itu pangkatnya. Tambah C2 dikali E pangkat dan seterusnya. Nah, nih. Kita letakkan di sini. Ini kan ini 0 nih. min 2 kali 0. Min 2 kali 0 berapa? Kan 0 kan? Itu. Min 2 kali 0. Tentunya 0 juga dia. Nah, aku lihat E2-nya min 0. Yaudah, min 0. Nah, kan ini akan menjadikan dia Y0 itu. Y0 dalam soal ini akan sama dengan C1 dikali E pangkat 0. Kan itu? E pangkat 0. ditambah C2 dikali juga E pangkat 0. E pangkat Kita letak sini. Jadi 0. 0 ini jadi 0 nih. Nah, tuh. Sekarang semua yang pangkat 0 itu berapa? Semua pangkat 0 adalah 1. Jadi, Y0 itu dan Y0 itu nilai 1. 1 sama dengan C1 ditambah C2. kenapa? Karena Y pangkat 0 itu 1. 1 kali C1 ini persamaan 1. Ini disebut kita udah punya persamaan 1. Nah, kemudian dandang-dandang ini. Nah, kemudian kita kan juga ada informasi katanya Y aksen 0. Nah, ini berarti kita cari dulu Y aksen X. Turunkan. Kan kita punya Y X tadi. Y X itu kan ini. kalau ini kalian turunkan turunannya apa? Ingat turun rantai. Ini turun Min 2 kali C1. Oke. Saya akan ambil dari sini saja bahwa turunannya ini. Y aksen. Jadi, ini kalau kita turunkan ini turunannya ini kan Min 2 turun sini jadi Min 2 C1. Ini dia. Ini dia turunannya. Nah, Nah, ketika kita letakkan turunannya di sini, ini dia turunannya. Nah, lalu, dari sini apa? Kita ganti X-nya ini dengan 0. Ini kan jadi tadi nilainya di sini X saat X 0. Ini kan saat X sama dengan 0. Saat X sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, ya aksen 0 itu 2. Ini akan menjadi ya aksen 0. Saya boleh tulis jadi aksen 0. Kan gitu kalau kita mau ikuti. Sama dengan Min 2 kali C1 dikali E pangkat ya, nanti di atas ditambah kalau dikurang ya bahkan dikurang kurang ya Sini aja saya lanjutkan di sini saya letakkan di sini aja kurang apa itu C2 dikali E pangkat 0 lagi E pangkat 0 ini 0-nya saya letakkan di sini di atas 0 pakkat 0 semua pakkat 0 itu 1 berarti ini E aksen 0 tadi berapa? E aksen 0 2 2 saya kanti dengan L-nya dengan 2 sama dengan Min 2 C1 karena E pangkat 0 1 kan dikurang E2 dikali 1 dan ini adalah persamaan yang kedua ini adalah persamaan 2 lalu selesaikan persamaan 1 dan 2 secara eliminasi yang gunakan eliminasi untuk mendapatkan nilai C1 dan C2 dari kedua persamaan ini ya oke kita dapatkan eliminasi menghilang-hilangkan kan itu kan dihilangkan oke kalau kita pakai eliminasi tentu kan persamaan 1 tadi kan ini persamaan 1 persamaan 1 ini ya kan ini persamaan 2 persamaan 2 bilangnya begini nah lalu kita copy kita sampingkan samping-sampingkan dia satu sama lain kita eliminasi kan eliminasi kita kasih garis kita kurang-kurangin kan itu kan mana dikurangkan itu buat disini kurang kurang apa kurang kurang atau tambah saya rasa tambah ya karena C2 ini 1 min 1 plus kita pakai tanda tambah nggak kurang berarti kalau kita pakai tanda tambah kita corel ini ini dengan ini habis kan jadi 0 kalau ini tambah ini jadi berapa minus ya ini tambah ini jadi 3 ini tambah jadi 3 jadi ini 3 nih kan gitu 3 sama dengan C1 kurang 2 C1 berarti minus C1 ya min C1 oke jadi C1 nya berapa sama dengan min 3 karena min C1 sebanding 3 berarti C1 nya adalah minus 3 dan kita dapatkan lagi C2 nya berapa kita masukkan nilai C1 itu ke dalam persamaan salah satu dari dua persamaan ini karena C1 nya ini min 3 min 3 ditambah berapa ditambah C2 sebanding 1 tentunya C2 nya 4 min 3 tambah 4 ke 1 kita dapat C2 nya adalah 4 kita tengok sini nah C3 ini oleh karenanya solusi umum kita tadi ini jadi tadi kalau kita kembali ke sini ini kan penyelesaian umumnya ini solusinya nih dan solusi yang ini tadi ini dia maka solusi umum ini saya akan katakan solusi ya umum ini akan berubah menjadi solusi khusus ya solusi umum ini akan berubah menjadi solusi khusus kenapa penyelesaian umumnya berubah menjadi penyelesaian khusus yaitu dengan mengganti C1 dan C2 maka ini akan menjadikan dia Y sama dengan gitu ya akan membuatnya menjadi YX sama dengan gitu ya Y YX sama dengan apa C1 tadi berapa min 3 min 3 kan gitu kali E pangkat kita ditambah C2 4 kali E pangkat pangkat berapa kita itu kita akan punya ini disini E pangkat min 2X ditambah kawannya tadi disini minus X nah inilah namanya penyelesaian khusus penyelesaian partikuler ini disebut penyelesaian khusus dari penyelesaian umum pada soal di atas ya ini adalah penyelesaian khusus yaitu berasal dari penyelesaian umum pasti ya dengan mengganti nilai C1 dan C2 dengan angka tertentu tentunya angka tertentu diperoleh dengan metode pekerjaan tertentu pula bukan asal-asalan saja tetapi dengan menggunakan metode atau cara yang tertentu nah itu dia angka tertentu jadi dia sudah nah demikian lah dia ya bagaimana kita memahami penyelesaian khusus dari suatu persamaan dipsal order 2 penyelesaian khusus berasal dari penyelesaian umum yang mana konstantanya itu dicari tetapi dengan melibatkan nilai awal tanpa ada nilai awal diberikan dalam soal maka impossible atau tidak mungkin kita memperoleh penyelesaian khusus ya itu tidak dapat nilai c1 c2 itu berapa nah berikutnya nanti kita akan sampaikan bagaimana kita mendapatkan solusi dari persamaan order 2 yang non homogen non homogen ini berarti yang luas kanannya tidak sama dengan 0 baik ya ini akan membutuhkan sedikit lebih panjang karena kita memiliki table table seperti ini metode variasi konstanta dan lain-lain dan ini akan kita bahas dalam video yang lain saya rasa ini cukup dulu mungkin saya akan kasih soal silahkan anda coba deh latihan ini coba anda kerjakan 4 soal ini tetapi latihannya ini ini latihannya ini oke ini ada 4 soal 4 soal ini dikerjain kalau kita kerjakan kayak begini soal ini karena pembicaraan kita tadi adalah tentang apa persamaan di persamaan order 2 yang homogen yang ruas kanannya 0 maka semua angka di sini kita buang dan kita ganti dengan 0 ruas kanannya tidak ada tidak ada persamaan ini kan ada persamaan X X war minus 1 ini ada persamaannya X ditambah X nah ini non ini namanya tidak non homogen berarti kalau kita mau di homogen di sini kita ganti 0 kita ubah dia menjadi apa 0 oke kita ubah menjadi 0 baik oke silahkan anda kerjakan ini bagian ini juga kita ubah jadi 0 tuh ini pun 0 ini pun 0 ini juga 0 nah silahkan cari persamaan saya akan beri satu guide seperti sini bahwa soal ini kalau kita bawa ke persamaan karakteristiknya akan menjadi berapa dia ini akan menjadikan dia ini kalau saya tulis handwriting ya free writing ini ini akan menjadi M kuadrat ini akan dikurang 6 M tambah 10 sama dengan 0 anda cari faktorkan kalau bisa yang ini akan menjadi apa M kuadrat kurang 2 M tambah 3 sama dengan 0 ini kasus berapa nomor 2 kalau ini apa M kuadrat kurang 4 M tambah 3 sama dengan 0 nah dan seterusnya silahkan apakah soal 2 mengikuti kasus 1 2 atau 3 kalau mengikuti kasus 1 maka aturan solusinya sudah saya berikan disini jadi anda tinggal di ini aja ini yang perlu anda pegang langkah 1 kalau kasus 1 nanti M1 M2 nya berapa masukin ganti ke sini kalau kasus 2 ini solusinya ganti M dengan ini kasus 3 adalah komplek ya demikian kuliah kita tentang persamaan aversal order 2 yang omogen dengan coefficient constant pada video berikutnya akan kita sampaikan yang coefficient nya yang non non homogen yang ruas kanan yang tidak 0 tetapi coefficient masih constant oke demikian kuliah kita hari ini semoga bermanfaat dan membantu anda saya akhili Assalamualaikum Wr. Wb